Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda Kali ini bersama saya Rezki Aryani Akan memandu pemirsa dalam program dialog Ada pun tema yang diangkat dalam dialog kali ini Ialah kemudahan pelaku MKM Dalam memperoleh Ijin Edar Olahan Pangan BPUM Dan SP PIRT Baik, di studio kali ini telah hadir dua orang narasumber kita Yang pertama adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Apa kabar Bapak Dr. Taufiko Rahman? Alhamdulillah Ada pun narasumber kedua yaitu Kepala Kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Bapak Bambang Heri Purwanto Baik, apa kabar Bapak? Alhamdulillah Alhamdulillah Baik pemirsa langsung saja Saya ingin ke Bapak Taufik terlebih dahulu Baik Bapak sebelum berbicara mengenai kemudahan Perolehan perizinan untuk UMKM Apakah UMKM itu wajib memiliki izin BIPOM dan SP PIRT? Silahkan Bapak Ya, baik Pertama yang saya sampaikan adalah Kita lihat dulu dari jenis produknya ya Karena yang di produk UMKM kan macam-macam Ini yang berkaitan dengan bahan atau makanan ya Ataupun minuman yang dikonsumsi oleh manusia Nah ini wajib ada izin dari BIPOM maupun SP PIRT Iya, untuk itu Bapak Sebenarnya apa sih perbedaan mendasar Dari izin BIPOM itu sendiri maupun SP PIRT? Ya, pertama untuk SP PIRT tadi Dari segi bahan atau makanan atau minuman itu Apa dampaknya terhadap seorang seperti apa? Kita tahu dampak daripada SP PIRT itu kan Biasanya untuk hal yang kategori rendah saja Atau sedang ya Seperti misalnya produk-produk yang tidak melalui pengolahan-pengolahan Yang sifatnya lebih komplek ya Karena kan sifatnya olahan rumah tangga saja Yang kebetulan dapat dikonsumsi oleh manusia Maupun dimanfaatkan oleh istilahnya konsumen Dan untuk UMKM sektor apa sendiri Pak? Yang bisa dikatakan untuk wajib memiliki izin EDAR BIPOM dan juga SP PIRT itu? Ya, berdasarkan ini ya Yang terakhir itu ada beberapa jenis pangan ya Yang sudah merupakan contoh produk dari PIRT ya Mungkin supaya pemerintah lebih mengetahui Pertama dari segi jenis pangan ya Itu ada 11 Terutama itu adalah hasil olahan daging kering Seperti abon ya Dendeng dan sebagainya Kemudian misalnya dari olahan perikanan Jadi olahan perikanan itu seperti keripik ikan ya Dan sebagainya bahannya dari ikan Kan kita tahu di tempat kita banyak yang menghasilkan ikan Baik itu air tawar Nah kemudian hasil olahan unggas atau telur Seperti ya misalnya telur kering ya Atau telur asin ya mungkin ya Sebagainya Kemudian hasil olahan buah, sayur, dan rumput laut Ini juga ada juga kan keripik-keripik dari bahan laut ya Dari jamur crispy ya Kemudian bayam ya Sebagainya Nah selanjutnya ada tepung hasil olahannya Kan banyak kue-kue yang dibuat oleh Tapi sifatnya seperti snek ringan Keripik-keripik yang atau apa ya Makanan ringan lah yang dilakukan industri rumahan Nah jangan lupa juga ada minyak ya Produksi minyak Seperti minyak kelapa ya Minyak jagung dan sebagainya Ini kan termasuk bahan juga yang Untuk bahan konsumsi sehari-hari Selanjutnya gula Nah gula ya bisa itu misalnya sirup Sirup yang dibikin rumah tangga Kemudian gula merah juga Ini perlu ada izinnya Kemudian coklat apalagi ya Pembuatan coklat buat tangan Nah selanjutnya kopi atau teh kering Olahan kopi ya Jadi banyak kan yang membuat kopi ya Kopi ya macem-macem lah Kopi jenisnya dan sebagainya Nah berikutnya bumbu atau rempah Ini juga sering ya Dijual ya untuk konsumsi rumah tangga Misalnya bumbu kareh Bumbu masak abang atau mercon Kemudian minuman serbuk Ya kayak wedang jahe Kalau di Jawa itu kan Serbat dan sebagainya Nah ini adalah jenis-jenis produk Yang bisa dimasukkan dalam izin PRT Karena tadi saya sampaikan bedanya Dengan BIPOM tadi Dia tingkat resikonya lebih rendah Dan pengolahannya itu tidak terlalu komplek Iya itu tadi Pak ya Contoh-contoh pangan Olahan pangan yang bisa Menggunakan untuk SPPIRT sendiri Lalu Pak sebaliknya nih Apa dampak atau keurgian Apabila UMKM itu Tidak memiliki izin BIPOM Ataupun SPPIRT Nah prinsipnya izin itu adalah Bagaimana kita bisa melakukan Pembinaan ya Pengawasan maupun pengendalian Karena sesuatu yang tidak ada izinnya Itu kan tidak bisa dikontrol Nah karena ini berkaitan dengan Kesehatan manusia Apalagi kami dinas kesehat kan Tentu dampak-dampak makanan Kan bisa terjadi Jangan sampai bahan makanan itu Merugikan kesehatan Misalnya dia tercemar ya Atau meracuni ya Ataupun bahan-bahannya Dalam waktu lama Yang karena tidak diperuntukkan Untuk tubuh Itu bisa berakumulasi Bisa menyebabkan kanser Dan sebagainya Nah ini yang harus kita lakukan Begitu juga bagaimana Dengan adanya izin ini kan Merupakan jalur dari Pihak pemerintah ya BIPOM dan untuk Melakukan pembinaan langsung Pada produsen ini ya Kalau dari sisi kami Kalau PRT itu misalnya Dari sisi pengolahan Bagaimana hygiene dan sanitasinya Nah ini Jadi itu Sangat jelas dampaknya ya Kalau mereka harus Mendapatkan izin Jadi kita melakukan Bisa melakukan pengawasan juga Dan sebagainya Karena Ujung-ujungnya ya Kalau sesuatu barang itu tidak Diawasi dan dibina Kan akhirnya akan merugikan konsumen Ibuat bahasa itu Produknya tidak qualified Tidak terjamin Mutunya dan sebagainya Itu sebetulnya tujuan Lebih ke pengawasan tadi Untuk industri rumah tangga itu Baik sekarang saya ingin Ke Bapak Bambang Selain dua izin tersebut tadi ya Pak Saya pernah mendengar juga Ada sertifikasi CPPOB Nah yaitu cara produksi Pangan olahan yang baik Nah bisa Bapak jelaskan Tujuan dan manfaat Dari sertifikasi tersebut Jadi Sertifikasi CPPOB Atau cara produksi Pangan olahan yang baik Itu adalah Standar prosedur Yang diberikan Yang dilakukan oleh Pelaku usaha Untuk memastikan Bahwa cara produksi Pangan yang dilakukan ini Berkualitas Bermutu Dan aman Untuk dikonsumsi Sertifikat CPPOB Itu Diperlukan Sebagai Bagian dari proses Ijin di badan POM Jadi Untuk mendapatkan Ijin edar Di badan POM Salah satu tahapannya Itu adalah Mendapatkan Sertifikat CPPOB Seperti itu Jadi CPPOB dulu Baru dapat Ijin di POM Seperti itu ya Pak Oke baik Lalu Pak bagaimana Cara mengurus itu tadi Pak Sertifikat tersebut Cara mengurusnya Mudah ya sekarang Sekarang kan era digital Jadi Semuanya itu Dilaksanakan By online Kalau dulu Zaman Dulu itu kan Ngurus Ijin edar di badan POM Itu harus datang ke Jakarta Harus Antri Di sana Itu Merugikan bagi Pelaku usaha Yang di luar Jawa Akhirnya harus Butuh Biaya yang lebih Untuk datang ke Jakarta Sekarang Badan POM Memfasilitasi Dengan online Jadi nanti Bagi pelaku usaha Pangan Yang mau Mendaftarkan Ingini darinya Di badan POM Itu bisa Mendatangi Ke kantor UPT terdekat Kalau di Tabalong Ini berarti Di kantor B POM Di HSU Di Jalan Sabran FND Atau di Sungai Malang Daftar aja Di sana Nanti Kami akan Memfasilitasi Dan Mendampingi Sampai Mendapatkan Izin edar Oke Jadi sampai Tadi CPPOB-nya Terbit Iya Sampai Serbdika CPPOB itu Salah satu Ada rekomendasi Dari UPT Setempat Jadi nanti Kami akan Turunkan tim Untuk melakukan Sertifikasi Kalau nanti Ada yang kurang Nanti akan Didampingi Untuk memperbaiki Kekurangan itu Nanti kalau Sudah baik Nanti baru akan Kami buat Rekomendasi Untuk mendapatkan Sertifikasi CPPOB Yang mengeluarkan Tetap dari Badan Pempusat Cuma kami Dari UPT Daerah ini Memfasilitasi Untuk menghubungkan Dari pelaku Usaha Daerah Dengan pusat Sangat mempermudah Sekali bagi UMKM Yang ada di daerah-daerah Tentunya Pak Iya Tentu sangat mudah Sekali karena Semua buy online Dan Sifatnya gratis Jadi tidak ada Pembayaran untuk Mendapatkan Sertifikasi CPPOB Oke Baik pemirsa Setelah ini Saya mau bertanya Mengenai cara Peralahan izin BPUM Maupun SPPIRT Jangan kemana-mana Tetap di program Dialog Kembali lagi Pemirsa Di program Dialog Saya ingin Ke Bapak Bambang Terlebih dahulu Bapak Apa saja syarat Yang harus dipersiapkan UMKM Untuk Mengurus Ijin BIPOM Serta UMKM Sektor apa saja Yang harus memiliki Ijin Eder BIPOM Untuk produk Yang wajib Ijin BIPOM Itu sebenarnya Empat kategori Yang pertama Yaitu Produk pangan Yang frozen food Nah ini Yang banyak Di lapangan Sekarang frozen food Apakah itu Isinya daging Ataupun tepung Itu semuanya Ijinnya di bedan BOM Yang frozen food Yang kedua Yaitu produk pangan Yang Melakukan Proses pasteurisasi Pasteurisasi Berarti seperti susu Itu Ijinnya di badan BOM Yang minuman Terus yang ketiga Yaitu produk Pangan Teril komersial Itu seperti Sarden Terus Sekarang Lagi Hit itu adalah Produk Makanan Yang diawetkan Jadi Nasi Tambah sayur Sayuran Itu ada Kemasannya Diawetkan Kalau disini Ada Rumah Makan Wang Solo Sudah mengeluarkan Produk seperti itu Biasanya Produk itu Untuk Mempermudah Bagi Tentara Pada waktu Turun ke Hutan Yang sulitan makanan Sekarang gak perlu lagi Masak Tinggal Makanan tersebut Tinggal tambahin air Itu Dia akan Panas Dengan sendirinya Dan nanti Nasinya udah jadi Sayurnya udah jadi Tinggal makan Dan juga untuk Mempermudah bagi Jamaah haji Yang kangen Dengan produk Makanan lokal Seperti itu Terus Yang Keempat Itu adalah Produk pangan Yang untuk Segmen tertentu Seperti misalnya Untuk penderita diabetes Untuk para Orang-orang khusus Yang punya penyakit-penyakit khusus Itu Juga Ijinnya di Badan POM Itu Seperti Untuk MPAC Bubur untuk bayi Susu formal untuk bayi Itu juga Ijinnya di Badan POM Oke Tadi syaratnya lalu Apa saja Pak? Untuk Syarat izinnya Itu Sebenarnya Kalau Kategori pangan tadi ya Pangan tadi Empat kategori tadi Yang pertama Yaitu Tempat produksinya Terpisah dari Aktivitas rumah tangga Ini yang membedakan Ijin di Badan POM Dengan izin PIRT Kalau PIRT itu Boleh Bergabung dengan Dapur rumah tangga Bahkan Kalau di Badan POM Itu harus terpisah Dia sudah menjadi industri Jadi Kalau di Misalnya ada Rekan-rekan pelaku usaha Yang mau Melakukan izin Dia harus menyiapkan Minimal satu ruangan Khusus untuk produksi Yang dia Itu Terpisah dari Aktivitas rumah tangga Apakah itu aktivitas Memasak Ataupun aktivitas Selalu lelalangnya Jadi menyiapkan satu kamar Untuk Proses produksi Setelah itu Yang kedua Ya tentunya Mendaftarkan Dirinya ke Badan POM Dalam hal ini Bisa difasilitasi Ke UPT daerah Karena kalau langsung Ke Badan POM pusat Nanti dari Badan POM pusat Juga akan Melemparkannya lagi Ke UPT daerah Jadi langsung aja Ke BEPOM HSU Nanti Di sana nanti Akan kami Dampingi Sampai selesai Nanti Yang ketiga itu Adalah Prosesnya itu Adalah Pendaftaran akun Terus yang kedua Adalah pendaftaran produk Jadi Produk ini Misalnya ya Frozen food Pentol Pentolnya itu Ada dua macam Pentol original Dan pentol pedas Misalnya Itu dua izin Jadi KT Beda jenis Juga beda izin Jadi seperti itu Nanti Didaftarkan Ada Namanya proses Pengujian produk Jadi nanti Dari Badan POM Minta hasil Uji produk Bahwa produk Jeput aman Biasanya ini yang Tahapan yang Membedakan Ijin di Badan POM Dengan PRT Kalau PRT kan Asalkan ada produknya Bisa langsung proses izin Bahkan produknya Belum ada pun Bisa proses izin Di PRT Kalau di Badan POM Produknya ini Harus diuji dulu Di pengujian Di laboratorium Yang dipercaya Nanti hasil ujinya Dilampirkan dalam Pengajuan izin Nanti baru Melakukan proses Pembayaran Per kategori tadi Dan Setelah itu Baru akan keluar Nomor izin Cukup panjang Tapi karena ada UPT disini Pasti akan membantu Sampai selesai Dan semuanya By online Kecuali Pemeriksaan lapangan Nanti ada Pemeriksaan lapangan Dari tim BPOM Untuk memastikan Tempatnya ini Sesuai dengan Tata cara CPPUB Tadi Sekarang saya mau ke Bapak Taufik Tadi kan sudah Ada syarat-syarat Dari Pak Bambang Terkait perizinan Untuk BPUM Untuk SPPIRT sendiri Pak syaratnya apa aja? Jadi gini aja ya Secara umum kan Untuk perizinan Di Tabalong itu Diserahkan kepada PTSP Nah jadi tentu saja Untuk mendaptarkan produk ini Melalui PTSP dulu Tetapi sebagai bahan informasi Gak pernah apa saja Yang syarat-syarat yang diperlukan Ini jelas ya Jadi disana nanti ada Berupa lembar pengajuan SPPIRT Berupa misalnya Nama pelaku usahanya Kemudian nama usahanya Apa? Kemudian Lokasinya dimana? Ini jelas ya Kemudian alamat lengkapnya Dan KTP Yang mengajukannya Nah disamping itu Nanti di dalam isian itu Juga harus disertakan Data dari produknya itu Tadi kan kalau kita kan produk Bahan makanan rumah tangga ya Produksi rumah tangga Jadi misalnya Kita memilih jenis produk apa Yang terkait dengan produk tangan tersebut Kemudian namanya ya Nah kemudian kemasannya Kan ada kemasannya Jadi ada yang dalam bentuk Seperti Mangkok ya Atau yang dalam bentuk plastik Yang dibungkus ya Ataupun sebagainya Nah kemudian juga Sebaiknya juga disebutkan komposisinya gitu Nah Kemudian cara penyimpanan Karena cara penyimpanan ini Terkait dengan Pak Bambang tadi Kalau dia menggunakan Lemari penyimpan dingin Itu sudah tidak masuk Karena berarti dia bahan yang Bisa diawetkan Jadi dia tidak Tidak ini ya Kemudian Dia juga Tidak dibenarkan dengan penyimpanan beku tadi Karena kan ini kan produknya SPRT Ini yang sederhana Ya tingkat ininya Nah ini juga harus gilas seperti itu Nah tentu saja nanti di produk itu juga harus Mencantumkan label ya Dan sebagainya Nah nanti label mungkin bisa kita jelasin Apa aja yang Terusnya Nah Nah kami Dinas Kesehatan Itu adalah melakukan Apa istilahnya Rekomendasi teknisnya Nah rekomendasi teknis dari kami itu Sebetulnya Memang ada yang harus dipenuhi segera Ada yang bisa dalam bentuk komitmen Contoh Misalnya Apakah si pengelola SPRT ini Dia punya sertifikat Like hygiene gitu Sudah pernah dilatih atau belum Kalau misalnya Dia belum Apakah Permohonnya ditolak? Tidak Tapi ada komitmen Selama tiga bulan dari produk itu Dia mengikuti pelatihan Nah nanti setelah tiga bulan Kita tanyakan lagi Kan untuk dalam pengawasan itu Apakah Kalau dia tidak Menindak lanjutin Nah nanti kan Rekomendasi kita bisa kita Cabut dan sebagainya Jadi Memang kan Kalau mengikuti pelatihan Tidak serta-merta kan Harus mengikuti Misalnya kalau tempat kami Karena terbatas Harus ikut rombongan jadwalnya Dan sebagainya Nah oleh karena itu Ada izin yang memang Bisa kami Tidak dipenuhi segera Tapi ada komitmennya Yang harus tindak lanjut Di berikutnya Nah itu Nah setelah ada Rekomendasi teknis dari kami Biasanya PTSP akan mengeluarkan Ijin SPPIRT Oke untuk biayanya sendiri Pak Untuk penerbitan SPPIRT ini Gratis Gratis Kalau untuk izin BPUM sendiri Pak Kalau untuk BPUM bayar Oh bayar Lebih komplek Iya Jadi Untuk di BPUM ini Ada dua Sebenarnya Yang Biaya yang Perlu dikeluarkan oleh pelaku usaha Yang pertama yaitu Kalau pendaftaran produk Pendaftaran produk dulu ya Pendaftaran produk itu Biayanya Biasanya rata-rata 500 ribu Satu produk Tapi itu Kalau UMKM Bisa mengajukan Diskon ya Diskon 50% Jadi dari Badan POM Ada program Diskon 50% Untuk UMKM Itu Jadi Bayarnya cuma 250 Ada yang Tergantung jenisnya Ada yang jenisnya itu Bayarnya cuma 300 ribu Nanti bayarnya 50% Cuma 150 ribu Per produk Cuma memang ada Satu lagi Tahapan yang Yang biayanya Lebih tinggi Yaitu Pengujian Produk Jadi Jadi produk Misalnya frozen food Frozen food itu Untuk daftarkan itu Misalnya Dari bahan Daging sapi Misalnya Nah dia harus Diuji dulu Tapi itu Kalau misalnya Tiga macam Tapi semua bahannya Dari bahan Daging sapi Semua Yang diuji Cuma satu aja Itu biasanya Diuji di laboratorium Untuk mendapatkan Apakah dia memang Layak untuk Dikonsumsi atau tidak Mengandung bahan Berbahaya atau tidak Dan itu yang Yang biayanya Mungkin ya Bagi masyarakat Sebagian itu Lebih mahal Itu biayanya Rata-rata Satu setengah Sampai dua juta Satu lab Laboratorium Tapi kalau untuk Ijin edarnya Itu murah Sebenarnya Cuma Pelaku usaha Cuma ngeluarkan Antara 150 ribu Sampai 250 ribu Aja per produk Oke Jadi Bervariasi Bukannya bervariasi Ada pertahapan Untuk biayanya Sendiri pak ya Iya Tapi ini Untuk yang uji lab Tadi Untuk produk Yang sudah mendapatkan Ijin PRT Tapi mau Menaikkan ke Ijin Bepom Itu sebenarnya Ada namanya Danadak ya pak ya DAK Dari dinas kesehatan Itu bisa dikombin Nanti Difasilitasi dinas kesehatan Yang melakukan sampling Nanti hasil Uji labnya Nanti diserahkan Kepada pelaku usaha Untuk proses izinnya Itu Salah satu kolaborasi Tidak memberatkan Dari produsen Jadi justru lebih Permudah Untuk pelaku usaha Yang mana sudah punya SPPIRT Untuk meningkatkan Ijinnya tadi ya Terutama untuk UMKM Iya Untuk UMKM khususnya ya pak ya Nah Karena kita sekarang ini Membahas tentang Kemudahan perijitan tadi Untuk PIRT sendiri pak Bisa dijelaskan Untuk kemudahan mengurusnya Itu seperti apa Ya itu pertama ya Kita Ijin itu sepertinya Kalau sudah menulis Satu hari sudah selesai Tidak berlama-lama ya Kemudian ada Aplikasi pak ya Yang namanya OSS Jadi Online Submission System Jadi dia di dalam Aplikasi itu Sama seperti syarat Yang saya sampaikan tadi Diisi Bisa itu Nah jadi nanti Itu akan dimasukkan Dalam database ya Nah kami bisa Dan untungnya itu Kalau OSS itu Dia data itu Bisa dikombinasikan Dengan BIPOM nanti Untuk kita Pengecekan Maupun pengawasan Nah itu untungnya Kalau dia sifatnya online ini Jadi tidak perlu Harus datang ke Tempat kami Jadi cuma satu hari Dan online pak ya Bisa Dari rumah pun bisa Untuk mengisi Asal syaratnya Lengkap Untuk BPUM sendiri pak Kemudahan untuk Mendapatkan izinnya Seperti apa Untuk BPUM ini Sebenarnya Kalau sesuai SOP itu 14 hari 14 hari dikerja Itu pun Bisa dipercepat Jadi 7 hari Tapi untuk Mendapatkan 14 hari itu kan Harus lengkap Pak ya Persyaratannya Jadi harus Sudah mendapatkan Sertifikat CPPUB Itu kan Berarti kan harus Berproses dulu Terus Harus punya Produk tersebut Harus mendapatkan Sertifikat Hasil uji lab Layak Konsumsi Itu juga berproses Jadi yang membuat lama itu Untuk memenuhi Persyaratan tadi Kalau sudah lengkap Kalau sudah lengkap 7 hari juga selesai Makanya kami Mungkin untuk Pelaku usaha Untuk produk yang Bisa izin PRT Mending PRT aja Pada kategori yang disampaikan Bapak Kepala Dinas tadi Itu kan izinnya bisa di PRT PRT aja Satu hari selesai itu Nanti sambil berproses Izin ke BPUM Nanti kita fasilitasi Jadi kita Tentunya kita sebenarnya Pengennya juga mempercepat Cuma kan kendali Izin kan dari Badan POM Di Badan POM juga Perlu Klarifikasi dan lain-lain Maka Sebisa mungkin Kami akan Membantu Untuk melakukan Proses percepatan Perizinan tersebut Oke Untuk masa berlakunya sendiri Pak Untuk izin BPUM ini Sampai berapa lalu? Kalau di BPUM 5 tahun Berlaku 5 tahun Sejak nomor izin itu Dikeluarkan Jadi setiap 5 tahun Harus ada update ya gitu? Sebelum habis Masa berlakunya Mungkin 3 bulan Atau 6 bulan Sebelum masa berlaku habis Itu diperpanjang namanya Kayak stream ini kan Ada perpanjangan Kalau diperpanjang itu Kita gak perlu Dari awal lagi sebenarnya Jadi kita tinggal update aja Dan itu bisa dikonfirmasikan Ke UPT setempat Atau ke BPUM HSU lah Ke UPT daerah BPUM daerah Nanti kami akan Mengkomunikasikan dengan pusat Untuk melakukan Perpanjangan izin Mungkin tambahannya Pak Kalau sudah dapat izin ya UMKM ini Baik itu SPRT Maupun dari BPUM Dari sisi produknya Kan dia bisa dijual Keluar daerah Karena dia sudah ada ini Nah dan ini bisa Lebih mendapat kepercayaan lah Dari konsumen kan Itu sebetulnya Jadi yang perlu diperhatikan Kenapa kita harus Mengajukan izin ini Walaupun saya lihat Pak Di masyarakat masih banyak Si produk-produk PRT Yang belum Mengajukan izin Makanya kami selalu Akan melakukan pembinaan ya Karena dari segi keuntungan tadi Dia bisa dititipkan Ke mana-mana kan Bisa diproduksi Ke luar daerah Karena sudah ada Jaminan dari Tadi Ya karena sudah dipastikan Bahwa makanan tersebut Sudah aman Di pengawasan Dinas Kesehatan Ada tambahan lagi itu Kalau ditambah lagi itu Ada yang menangkut Pluit Pak ya Rumah Pluit Itu Di sana ada konsultannya Tinggal datang Nanti di sana akan Dipasilitasi Dan benar Satu hari itu Bisa keluar Pak Jadi emang Satu hari itu Bisa keluar izin Termasuk pelatihan Daripada UMKM tadi ya Pak Jadi Like hygiene Dan sebagainya Itu kan Biasanya Pluit Kami melapor Ini Pak ada Sudah calon pesertanya 30 orang Kami gak mungkin Melatih satu orang Satu hari Karena ini Butuh waktu Dan tenaga Nah sama Untuk memenuhi Komitmen yang Misalnya belum ada Itu kan Tiga bulan Masih kami balik rentang Untuk memenuhi Itu tadi Sertifikat tadi Sudah ada wadahnya Di Tabalong ini Untuk menampu FKM yang ingin Melakukan pelatihan Tadi sebelum Terbit SPPIRT Nah tadi kan Ijin BIPOM berlaku Berapa lalu 5 tahun ya Pak Untuk SPPIRT sendiri Sama ya Pak Sama ya Oke 5 tahun ya Lalu Untuk BPUM sendiri Kan kata Bapak Tadi gak perlu Dari awal lagi Untuk memperpanjang Apa aja syaratnya nih Pak Untuk proses perpanjangan tersebut Tinggal membawa Seri tiket yang lama Nanti didaftarkan Nanti ada biaya Perpanjangan Harganya Biayanya lebih murah Daripada biaya baru Jadi asal Bayar Administrasinya Keluar izinnya Seperti Perpanjangan SNK Mungkin tambahan Mbak Walaupun ya Ijinnya cukup lama ya Tetapi Tadkala misalnya Si pengelola ini Berubah nama merek Berubah tempat Alamat tuh Harus berubah lagi izinnya Itu berlaku juga Untuk SPPIRT Pak Iya Jadi prinsip izin tuh Kan harus jelas Nama tempat Dan nama produk Nama ini Kalau dia misalnya Ibu Diserahkan usahanya Ke tempat yang lain Yang megang namanya yang lain Itu gak bisa lagi Digunakan izinnya Tersebut Kemudian Pindah alamat Lokasi Itu juga harus Mengurus izin dari awal lagi Nah ini jangan lupa Walaupun merasa Sudah wah 5 tahun Ini Saya mau pindah Ini kan nunggu 5 tahun lagi Baru diubah Nanti alamatnya gak bisa Prinsip izin itu Baik nama Apa ya Kemudian tempat Pengelola Sebagainya Itu harus Kalau ada perubahan Harus di Kalau lagi UMKM Yang sewa tempat Nah itu Jangan pindah-pindah Alamat gitu Kontrak dulu selama 5 tahun Pak ya Kalau pindah tempat Ya ajukan baru Ajukan baru Kan tadi izinnya gak terlalu sulit Apalagi sudah syaratnya sudah penuh Jadi jangan lupa itu Nanti Seolah-olah nanti pindah tempatnya Merasa izinnya sudah Nanti izinnya sudah gak legal lagi nanti Itu jadi catatan penting untuk pemirsa Betul Saya ingatkan Bahwa untuk izin ini jangan ada berubah dulu Jangan berubah dari pada data yang ada Iya Tapi sekarang kalau PIRT itu online itu Pak ya Jadi kalau pindah tempat gak ngelaporin pindah tempat itu Laporin alamat yang baru itu nanti keluar juga izin baru Cuma yang data lama itu nanti harus diberitahukan Kalau itu sudah gak aktif Itu betul Kalau enggak nanti ketumpu Yang ini dianggap aktif ini juga aktif Oke Karena banyak kerugian Mbak kalau orang berubah-ubah tempat Nanti kan konsumen juga sebagainya kan mau ngecek dimana kan gak ada Pengawasan juga bisa terganggu Karena ada nomornya Pak ya yang bisa dicek secara online Oke Baik pemirsa ada beberapa hal lagi yang ingin dibahas Kita akan lanjutkan dialog ini sesaat lagi Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami Baik saya ingin ke Bapak Taufik Ini Pak untuk olahan pangan apa saja yang tidak bisa diizinkan dengan SPPIRT Ya mungkin sama yang kita ulas dari awal tadi ya Buat tingkat kompleksitas tadi ya Misalnya makanan kaleng yang diproduksi dengan teknologi yang lebih ini Jelas tidak bisa kita tolilir Yang kedua masa penyimpanan tadi Kalau dia memilih penyimpanannya di tempat dingin ya Kemudian beku ya Prosen tuh gak bisa Nah selain itu juga memilih minuman langsung minum pada jenis yang serbuk tadi ya Misalnya serbuk kopi teh sebagainya Tapi sudah jadi satu gelas kopi di dalam kemasan Itu gak bisa Kalau memang izinnya untuk serbuknya tadi dijual Nah ini Kemudian memasukkan masa simpan kurang dari tujuh hari Oke Jadi kalau dia masa simpannya kurang dari tujuh hari Itu tidak bisa terima izin Misalnya pisang goreng Disimpan bisa disimpan lebih dari tujuh hari Ada gak gitu Atau bingka ya Ini itu tidak bisa kita terima di VRT Informasi itu harus jelas Kemudian juga gini Keterangan labelnya kurang dari yang kita harapkan ya Jadi kan ada isiannya untuk mengisi label Misalnya termasuk halal ya Sertifikat halal Ini juga merupakan syarat itu Tapi itu masih berlaku sampai 2023 Tahun ini maksudnya Kalau diundang-undang Saya ingatkan sebelum produk dia mengajukan ke kami Untuk dapat satu hari Dia harus mengurus dulu ke kemenak Untuk sertifikat halal Halal itu masih di kemenak Tapi itu di akhir pak Jadi PRT dulu Betul Nah jadi maksud saya Dia harus memenuhi secara satu label Kriteria label di ini tadi Kalau gak lengkap Misalnya gak ada nama produknya Komposisinya gak ada Itu mungkin kami tolak di PRT Jadi tidak ada identitas dari produk tersebut ya pak Nah itu jadi terkait dengan masalah itu Kalau kami tidak bisa menerima di PRT Oke tadi untuk informasi kemasan Yang harus Yang disyaratkan dari SPPIRT Untuk Bepong sendiri apakah sama atau ada perbedaan? Kalau di Bepong kan tadi ya Empat kategori tadi Yaitu Frozen food Terus makanan pangan steril komersial Terus makanan pasteurisasi Sama makanan khusus Khusus untuk bayi Khusus untuk penyakit diabetes Itu kan Itu yang wajib di Badan POM Dan tidak boleh di PRT Untuk tanggal keada luar saya sendiri Ada ketentuan dari BIPOM pak? Kalau tanggal keada luar saya itu Sebenarnya kan Maksudnya adalah Jaminan dari perusahaan Atau pelaku usaha Atau pabrik Bahwa makanan tersebut Masih layak dikonsumsi Atau masih aman untuk dikonsumsi Sehingga Sampai kapan Tanggal keada luar saya itu Yang menentukan adalah Industrinya sendiri Jadi bukan kami ya Jadi kalau industri mengatakan Satu tahun masih bagus Yaudah satu tahun Dua tahun masih bagus Yaudah dua tahun Tapi Ada standar Ada syarat Ada standarnya Itu tidak boleh Lebih dari lima tahun Jadi Rupangan tidak boleh Lebih dari lima tahun Dalam menentukan Tanggal keada luar saya Untuk di label sendiri Berarti sama saja ya Untuk persyaratan BIPOM Seperti yang SIPRT tadi Iya Komposisi juga termasuk Berarti payah di sana Dan terakhir Pak ya Ke Bapak Taufik dulu Setelah itu ke Pak Bambang Apa himbawan atau pesan Yang ingin Bapak sampaikan Kepada pemirsa Terkait tema kita Ya Jadi karena tadi saya sampaikan Tidak semua Produksi rumah tangga Dita Balong ini Mengajukan izin ya Jadi sebaiknya Lebih baik mengajukan izin ya Karena tadi kan Ada keuntungannya Dan kerugiannya Kalau kita tidak mengajukan SPP-PRT ini Jadi saya harap Terutama tadi untuk Meluaskan Apa Distribusi produknya Kan tadi kan Dengan dia punya Sertifikat atau apa Ijin tadi Dia kan lebih Bisa mengembangkan Usahanya Tempat lain Jadi sangat Saya merupakan Suatu kebutuhan khusus ya Saya pikir Kalau UMKM Kalau mau berkembang Untuk Pak Bambang sendiri Apa himbawan untuk pemirsa Untuk pelaku usaha pangan Untuk pelaku usaha pangan Tentunya kami Menghimbau Untuk segera Memproses izin edarnya Bisa izin edar Ke PRT Bagi yang kategori PRT Atau ke Badan POM Bagi yang masuk kategori Di Badan POM Kenapa Karena Ijin edar itu Adalah Jaminan dari Pelaku usaha Bahwa dia itu Tunduk taat Pada aturan Pemerintah Indonesia Dan dengan adanya Ijin edar Masyarakat itu Juga lebih Percaya Bahwa produk tersebut Aman untuk Dikonsumsi Sehingga Kecenderungan masyarakat Untuk memilih produk tersebut Itu lebih tinggi Daripada yang tidak Berizin Terus yang selanjutnya Yaitu Bahwa Memproduksi pangan Atau mengedaran pangan Yang tidak memiliki Ijin edar Itu masuk kategori Tidak pidana Nah gitu Sehingga Dengan Memproses izin Maka Kita sudah Paling tidak Taat hukum Pagi wargan negara Pagi wargan negara Indonesia Dan Tentunya Masyarakat juga Berharap Bahwa produk yang Beredar di Sekeliling mereka ini Ada produk yang Aman Dan Aman itu adalah Dengan cara Mendaftarkan Produk tersebut Ke instansi terkait Untuk mendapat izin PIRT Atau izin Badan POM Dengan Seperti itu Kita juga Berharap Supaya produk tersebut Semakin Luas Terjual Dan Pengusaha Itu juga Cepat berkembang Dibanding Dia Menjual produk Yang ilegal Baik Pemirsa Tidak terasa Perbincangan kita Kali ini Sudah berakhir Terima kasih Sekali lagi Kepada Dr. Taufik Dan juga Pak Bambang Yang telah meluangkan Waktunya hari ini Di studio TV Tabalong Baik Pemirsa Saya Resi Aryani Beserta kru yang bertugas Pamit undur diri Tetap saksikan Program dialog Yang dapat diakses Melalui aplikasi TV Tabalong Di handphone Android Dan iOS Serta juga dapat diakses Di Youtube program TV Tabalong Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax